Ketua politik yang memanas akhir-akhir ini Ketua Umum PB Nadatul Ulama Kiai Haji Said Akil Siraj membuat kontroversi. Said Akil Siraj menyebut berbagai jabatan seperti khotip KUA hingga Menteri Agama jika tidak dipegang oleh warga NU maka akan salah semua. Pernyataan Said ini terlontar saat sambutan di hari lahir muslimat NU ke-73 di Stadion Utama Gelora Bung Karno minggu pagi kemarin. Ketua Umum Pengurus Besar Nadatul Ulama Said Akil Siraj menyatakan bahwa warga Nadatul Ulama mesti berperan dalam berbagai bidang di masyarakat. Salah satunya di bidang keagamaan. Said Akil menyebut jika tidak dipegang oleh warga NU maka akan salah semua. Pernyataan Said ini terlontar saat memberi sambutan di hari lahir muslimat NU ke-73 di Stadion Utama Gelora Bung Karno minggu pagi. Agar berperan di tengah-tengah masyarakat, syuhatnya itu berperan. Peran apa? Terus, tanya terus. Peran apa? Syuhu dan dinian. Peran agama harus kita pegang. Imam Masjid, khotip-khotip, KUA-KUA, Kota Agama harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua. Pernyataan Said Akil yang menyebut jika Imam Masjid, khotip, dan Menteri Agama jika dipegang selain Nahlidin akan salah semua, sontak mematik beragam tanggapan di masyarakat. Dilansir dari CNN Indonesia.com, tokoh Muhammadiyah Anwar Abbas menyesalkan pernyataan Said Akil Siraj. Pernyataan ini dinilai Anwar membahayakan persatuan umat dan tidak mencerminkan akal sehat. Menurutnya jika pernyataan ini diatas namakan NU, maka sikap ini dinilai membahayakan karena mengancam persatuan dan kesatuan umat. Karena itu Anwar meminta Said Akil menarik ucapannya agar tidak mematik keriuhan di kalangan umat. Sementara itu calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyatakan jika dirinya dan Prabowo Subianto diberi amanat rakyat menjadi pemimpin bangsa, kader Nahdlatul Ulama menjadi salah satu yang masuk pertimbangan mereka untuk masuk dalam Kabinet Indonesia Adil Makmur. Ya tentunya NU memiliki kader-kader yang sangat mumpuni. Dan kami berketetapan bahwa kader-kader terbaik Indonesia tidak dilihat dari manapun latar belakangnya, tidak dilihat dari manapun afiliasi politiknya, dia harus diberikan kesempatan. Sandiaga menilai NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, memiliki kader-kader mumpuni. Tak hanya NU, Prabowo Sandi juga akan merekrut kader-kader terbaik Indonesia untuk membangun bangsa tanpa melihat latar belakang dan afiliasi politik. Tim Liputan Transmedia